Pada 19 Oktober, Soho News merilis sebuah berita di Weibo tentang seorang pria Cilin yang dihukum karena menggunakan VPN untuk melewati firewall internet. Di hari yang sama, seorang warganet memposting berita tersebut di Twitter dan mengungkap bahwa teman-temannya di sistem keamanan publik membocorkan 90 persen VPN di Tiongkok dikembangkan oleh polisi dunia maya. Penggunaan VPN yang meraja rela membuat keamanan nasional mengembangkan berbagai VPN untuk memudahkan pemantauan dan penangkapan. Setelah beberapa waktu, mereka juga akan merilis berita tentang seseorang yang ditahan karena menggunakan VPN untuk menakut-nakuti masyarakat. Ku He, seorang pengamat kebebasan internet di Tiongkok berkata, 90 persen dari VPN yang beredar di Tiongkok memang dikembangkan oleh polisi internet PKT dan servernya dikendalikan oleh mereka. Pengguna internet biasanya tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu, jadi angka 90 persen ini cukup akurat. Saya pernah melihat sebuah daftar nama, ada vlogger asing terkenal. Setelah melakukan serangkaian uji coba satu persatu terhadap mereka, ternyata ada banyak VPN terdeteksi adalah buatan PKT. Ku He berkata, tujuan PKT mengembangkan VPN adalah untuk memancing. Masyarakat yang tidak tahu, berpikir ingin melompati firewall, namun justru tertipu. Ku He memberikan rekomendasi bagi mereka yang ingin mendapatkan VPN terpercaya, dapat mengunduh software Freegate dan Ultrasurf. Kedua perangkat lunak ini dikembangkan oleh Falun Gong, kelompok yang dianiaya oleh Partai Komunis Tiongkok. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh kelompok yang dianiaya, bagaimana mungkin membantu PKT memantau orang? Ini tidak mungkin, karenanya kedua perangkat lunak ini telah diakui kredibilitasnya oleh orang-orang di daratan Tiongkok. Freegate dikembangkan oleh organisasi Nirlaba AS, Aliansi Kebebasan Jaringan Global, yang anggotanya terutama adalah praktisi Falun Gong. Organisasi didirikan tahun 2001 demi untuk mendobrak blokade firewall Tiongkok, yang menghalangi warganya mendapatkan informasi yang benar. Sementara Ultrasurf didirikan di Silicon Valley AS pada tahun 2002, pengembang utamanya juga adalah praktisi Falun Gong. Tahun 2010, majalah Wired AS berkomentar, Ultrasurf adalah salah satu software kebebasan berbicara terpenting di internet, membuat orang-orang di negara otoriter dapat mengakses berbagai informasi yang benar. Tahun 2011, Senat AS juga merilis laporan yang mengatakan warga dari Mesir, Syria, Iran, Arab Saudi, Myanmar, dan Vietnam juga menggunakan software seperti Freegate dan Ultrasurf untuk menerobos sensor jaringan negara mereka.